Hai memang sekali ini aku mau review tentang pompa AC elektrik yaitu real bubi ini dari kemasan boxnya dia itu sudah free bpa bpa free yaitu artinya dia sudah bebas dari bahan kimia dan food grade jadi kualitas asin nanti yang kita pompa nggak akan keterkontaminasi dengan bahan-bahan pompa AC di boxnya ini dia tertuliskan yaitu pakai USB jadi cuman kabel USB doang nanti aku lihat kan ke kalian terus untuk kapasitas botolnya 150 mili di sisi lainnya dia pakai bahasa Cina lanjut kita buka isi boxnya disini ada tulisan hello mom kita buka boxnya disini yang pertama kali kita temuin yaitu kartu garansinya dan petunjuk dari pemakaiannya disini pakai bahasa Inggris semua cara pemakaiannya tentang cara kita perawatannya terus disini juga ada nama-namanya dari setiap item yang kita dapat dari botolnya terus dari mesinnya dari silikonya Oh ya bahan-bahannya ini semua dari silikon terus ini tadi yang aku bilang kita dapat kabel USB cuman dia nggak ada kepala chargernya jadi jadi cuman dapat kabel USB jadi nanti ini bisa disambungin pakai kepala cas HP kita atau bisa pakai powerbank lumayan panjang terus ini mesinnya mesin pompanya dia kayak gini ada tombol power ada tombol plus minus dan M nanti dijelasin waktu kita rakit mesinnya ya setelah itu di kemasan plastik ini ada botol yang pertama terus ada botol yang kedua yang botol ketua ini aku buka ya karena waktu aku pertama kali beli aku harus cek keadaannya bisa dipakai atau enggak terus disini ada stiker nanti untuk ditempelin ke mesin pompa asinnya jadi kemasan botol yang pertama dia isinya itu kayak gini coba kita buka ya untuk botolnya dia itu kemasannya botolnya 150 mili terus ini untuk selangnya selangnya ini bahannya silikon terus ini ada namanya ini bentuknya seperti ini ya namanya itu dapil jadi dia itu fungsinya nanti kalau waktu pompa asin waktu dia dipindahkan ke botolnya itu dia nggak nyembur jadi nah ini kan ada lubangnya nah seperti ini jadi dia nanti nggak nyembur untuk air asinnya terus ini nanti untuk ke dipasangkan di payudaranya terus ini dipasangin untuk nyambungin dia ke selangnya terus kita pasang ke botolnya nah ini dia sambungan dari mesin pompa dengan botol asinnya jadi dia ada bentuknya seperti ini 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 kalau kita pakai dua botol asin pompa asin pakai dua sekaligus kalau ini cuma kita pakai satu pompa asin coba kita pakai yang satu dulu ya ini karena ukurannya kecil jadi harus bener-bener disimpan supaya nggak hilang kita pasangin dulu selangnya nah yang itu tadi disambungin ke sini karena aku pakai yang satu botol asin untuk untuk pompanya aduk satu lagi aku pasangin contoh yang satu dulu ini langsung kita coba untuk dihidupin ya langsung kita sambungin dengan kabel USB tadi terus kita tekan tombol powernya di lampu merah ini tandanya mesin itu udah hidup dan disini itu kelihatan kan ini ini tempat untuk pompa asinnya tadi dia bagian yang nyedot asinnya terus ini di keterangan petunjuknya tadi jadi dia itu setelah di tekan tombol power selama 90 detik dia itu akan secara otomatis langsung ke metode laktasi terus nanti kalian itu nggak perlu nambah-nambahin yang sepit karena dia akan bertahap bakalan nambah sendiri sesuai dengan kekuatan dan daya hisap dari pompa asin ini tapi kalau semisal kita mau ganti secara manual juga bisa fungsinya ini tombol tambah ini nah ini kan keluar lampu warna hijau jadi ini tuh ada metode untuk masase payudaranya coba kita tambahin lagi jadi semakin lama itu dia semakin cepat gitu kita kurangi lagi terus untuk M ini kembali lagi ke metode awal ya jadi M ini dari sama seperti awal kita baru pakai terus ini nanti di petunjuknya juga ada keterangan kalau kalian tekan tombol plus lama dia itu bakalan ke speed yang paling tertinggi jadi nanti lampu merah-merahnya tuh ketip dan beralih ke lampu warna hijau kita coba sekarang ya nah ini dia speed yang paling tinggi kalau kita mau ganti ke speed yang paling terendah sama caranya cuman ini yang ditekan yaitu tombol minus kita tekan lama sampai lampunya tuh gedip-gedip dan beralih ke warna merah kita matikan ya kita coba untuk pakai dua botol untuk botol yang satunya ini kemasannya isinya rumah kok dan dia juga sudah dirakit seperti ini langsung aja kita ambil botolnya kita ambil selangnya sama bagian salurnya antara satu pompa asi atau dia pakai dua botol pompa asi kita pasang dapilnya di sini kita gunakan kita sambungin ke selangnya ke selangnya kita ganti dengan yang dia bisa sambung dua pompa asih, dua botol asih tinggal kita sambungin aja selang satu dan selang yang kedua jadi bentuknya kayak gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ini untuk segernya 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 fungsinya nanti kita tampilin ke motor musimnya ini yaitu segernya terus saya lagi kamu mau kelihatan selamat menikmati selamat menikmati antara dia yang mau pakai satu botol atau dua botol jadi setiap botol masukin sama jadi bisa kita simpan untuk cadangannya terus disini juga dikasih sticker yang banyak emote nya jadi yang bikin kesen nanti lucu cuman nanti terserah kalian kalian mau pakai emote yang mana apalagi ya untuk kekurangannya mungkin dari segi suaranya suaranya dia agak keras sedikit dan dari kabel usb nya dia gak ada colokannya jadi dia ada kepala chargernya jadi kita harus nyiapin sendiri dan udah itu aja yang menurut aku kekurangannya terus untuk pembersihan dari pompa asi ini kita rendam dulu selama kurang lebih 10 menit secara terpisah ya jadi botolnya nanti sendiri terus untuk item-item pahlawan dukung pompanya nanti juga disendirikan dan selangnya juga usahakan untuk dicuci secara sendiri jadi setiap item itu kalau bisa kita sterilkan jangan di tempat yang sama terima kasih teman-teman udah mau datang ke youtube channel aku jangan lupa kalian klik tombol subscribe kalian like kalian komen dan kalian share ke media sosial lainnya thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati